Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirbuan memastikan seluruh petugas KPPS mendapatkan jaminan kesehatan saat bertugas sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS karena berkaca dari persoalan yang muncul di 2019 dengan banyaknya kasus KPPS yang sakit dan meninggal Selain memastikan para calon anggota KPPS sehat melalui pengecekan kesehatan KPU Kabupaten Cirbuan juga sudah melakukan MOU dengan BPJS dan asuransi MOU yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cirbuan merupakan upaya antisipasi untuk memastikan anggota KPPS terlindungi Menurut Komisioner KPU Kabupaten Cirbuan Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih rekrutmen petugas KPPS saat ini sudah digelar di seluruh wilayah dengan tahapan-tahapan yang juga sudah ditetapkan Waktu pendaftaran kita akan menerima pendaftaran itu sampai tanggal 20 Desember 2023 Selanjutnya nanti berproses dilakukanlah penelitian administrasi oleh PPS Lalu penelitian administrasi itu akan selesai di tanggal 22 Desember 2023 Sementara selain memastikan kesehatan petugas KPPS KPU Kabupaten Cirbuan melakukan rekrutmen petugas keamanan dari unsur Linmas dengan koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Cirbuan Mohamad Solihin, RCTV Jirepon